Intro Paris Fernandes, konten kreator TikTok yang viral dengan salam dari Bingjai di Boyong ke Jakarta. Dilansir dari Tribunews.com, Paris bergabung dengan perusahaan manajemen artis PT Disotif Citra Digital yang dimiliki Indra Kans. Indra yang dijuluki Sultan Medan ini mengungkapkan jika dirinya melihat ada bakat terpendam dari Paris yang dapat menghibur masyarakat dengan konten-konten unik. Paris memiliki potensi yang sangat besar, dia mampu menciptakan satu konten yang tanpa disengaja bisa mencapai viewers 30 juta hingga 40 juta berkali-kali dan sampai viral di seluruh dunia. Tetapi konten ini ia lakukan secara tidak sengaja. Ungkap Indra kepada Tribun Medan Senin 1 November 2021. Dijelaskan Indra dengan bergabungnya Paris ke Disotif, ke depannya Paris akan diedukasi untuk pengelolaan sosial media agar dapat terus menjaga eksistensi bukan hanya sekedar viral semata. Resmi bergabung ke manajemen miliknya Indra memboyong Paris ke Jakarta untuk memperkenalkan salam dari Binjai ini kepada publik figur dan ke depannya akan ada gebrakan besar yang akan disuguhkan kepada masyarakat. Sebelum ke Jakarta, Indra dan Paris juga turut mengunjungi wali kota Binjai untuk membicarakan fenomena kota Binjai yang sudah mendunia lewat konten Paris Fernandes. Kita kemarin itu bersilaturami dengan wali kota Binjai, Kapolres Binjai dan Kodandim Binjai untuk membahas fenomena salam dari Binjai dari Paris Fernandes yang sudah mendunia lewat konten TikTok. Akhirnya sampai ke wali kota Binjai yang turut mengapresiasi. Kita mengunjungi kantor dan diberi pelakat karena sudah mengharumkan nama Binjai ke mata dunia pungkasnya. Terima kasih telah menonton!